Jika pernah mengikuti video sebelumnya mengenai Komemprom, terutama yang baru mengenal dan baru menjalankan perintah-perintah di Komemprom, ada kemungkinan beberapa pesan kesalahan yang muncul pada saat menjalankan perintah tersebut. Dan sebelum pembahasan kita lebih jauh mengenai Komemprom, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa pesan kesalahan yang muncul pada saat menjalankan perintah-perintah di Komemprom. Dan ini merupakan video kedua yang membahas tentang pesan kesalahan tersebut. Dan jika suatu saat pesan seperti ini muncul di jendela Komemprom, biasanya pesan kesalahan ini muncul ketika berhubungan dengan folder. Itu karena kita mencoba aktif di folder yang tidak ada. Atau foldernya ada, tapi kita mencoba mengakses di jalur yang berbeda. Misalnya, sekarang saya aktifnya di folder nama user. Ini saya tampilkan isi dari folder nama user menggunakan perintah dir. Kita akan coba lihat isi dari folder ini. Nah, ini merupakan isi dari folder nama user. Nah, jika kita ingin aktif di folder yang diinginkan, itu kita menggunakan perintah CD, lalu nama foldernya apa. Misalnya di sini saya mau aktif di folder videos, berarti CD, kemudian videos. Kemudian tekan tombol enter di keyboard. Ini sudah betul. Sekarang kita sudah aktif di folder videos. Nah, kan tetapi, jika dari folder videos, saya mau ke folder picture, menggunakan perintah CD, lalu nama foldernya pictures, ketika saya menekan tombol enter, nah, pesan ini mulai muncul. The system cannot find defect specific. Sistem tidak menemukan jalur yang ditentukan. Kenapa pesan ini muncul? Ini biasanya disebabkan dua hal. Pertama, kita mencoba aktif di folder yang tidak ada. Terus yang kedua, kita mencoba aktif di folder dan mengaksesnya di jalur yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam folder videos. Ini saya diri dulu untuk menampilkan isi dari folder videos. Saya diri. Nah, folder picture itu tidak ada di dalam folder videos. Tapi, folder picture ini, ini hanya ada di dalam folder nama yusar. Sementara itu, kita mencoba aktif di folder picture dari folder video. Nah, ini yang saya sebut dengan kita mencoba mengakses folder tersebut di jalur yang berbeda. Nah, jika kita ingin aktif di folder picture, berarti dari folder videos, kita harus mundur satu kali menggunakan perintah CD 2 titik. Kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, dari sini ketik perintah dir untuk menampilkan isi dari folder nama yusar. Nah, di sini ada folder future. Nah, dari sini kita bisa mengakses folder picture. Enter. Nah, sekarang kita aktif di folder picture ya. Atau, misalnya mundur lagi satu kali di folder nama yusar. Saya diri kembali. Atau, pesan itu muncul ketika kita mencoba mengakses folder yang tidak ada. Nah, misalnya saya ingin ke folder videos menggunakan perintah CD kemudian saya tulis video. CD video. Di sini kita bisa melihat di dalam folder nama yusar itu tidak ada folder video. Yang ada itu folder videos. Ini kurang. Ketika saya menekan tombol enter di keyboard Nah, pesan ini muncul ya. Di sistem cannot find dp specific. Itu karena kita mencoba aktif di folder yang tidak ada. Bukan video tapi videos. CD videos. Nah, ini sudah betul ya. Nah, jadi intinya pesan kesalahan ini nanti akan muncul ketika kita mencoba aktif di folder yang tidak ada. Atau folder yang ada tapi kita mencoba mengakses di jalur yang berbeda. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. terima kasih. Terima kasih.